Rastra Sewakot Tama Pada hari ulang tahun K-77 Bayangkara, Presiden Joko Widodo meminta Polri terus berbenar. Presiden mengingatkan tidak boleh ada hubungan patron di dalam institusi. Polri ibarat sapu lidi yang bersih, lurus dan kuat diikat semangat kesatuan dan kesinergian. Presiden menekankan agar kewenangan Polri digunakan demi kepentingan masyarakat. Kompas 2 Juli 2023 Halaman 1 Kompas 1 Juli 2023 menyajikan wawancara dengan Kalpolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kalpolri memaparkan berbagai langkah setelah didera persoalan yang memudarkan citra jajarannya. Kalpolri memastikan soliditas prajurit Bayangkara juga tekad Polri beradaptasi dengan perubahan saat ini. Amanat Presiden Jokowi dan berbagai langkah serta tekad Polri itu mengingatkan kita pada amanat Presiden Soekarno puluhan tahun silam. Misalnya, pada hari kepolisian 1 Juli 1963, Presiden Soekarno menegaskan agar dalam menunaikan kewajiban, kepolisian negara harus attach pada negara, bangsa, rakyat, dan cita-cita bangsa. Iman Toto Karahajo dan Suko Sudarso, Editor, Bung Karno Masalah Pertahanan Keamanan, Himpunan Pilihan Amanat kepada TNI Polri 2010 Halaman 136 Dalam musyawarah kerja para Panglima Angkatan Kepolisian seluruh Indonesia, 1 September 1965, Bung Karno mengharapkan kepolisian sebagai alat kekuasaan negara selalu kompak. Presiden Soekarno mengingatkan bahwa polisi kekuasaannya besar. Tetapi menjadi polisi itu verdelingennya atau godaannya tidak kecil. Beliau berpesan, kepolisian harus berintegrasi dengan aspirasi dan emosi rakyat. Iman Toto Karahajo dan Suko Sudarso 2010 Halaman 201-216 Amanat-amanat Presiden Soekarno itu sudah 60 tahun lampau. Tetapi tetap relevan dan senada dengan amanat Presiden Jokowi dan langkah serta tekat Polri di hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Pertanda kendati situasi, kondisi, dan konteks berbeda serta menghadapi berbagai pasang surut, harapan, dan kepercayaan selalu ada di pundak Polri. Polri, seperti tulis tajuk rencana, masih ada asal kepada Polri. Polri, Kompas, 3 Juli 2023, yang mengawal rasa aman, rasa diayomi, dan keadilan masyarakat. Dari waktu ke waktu, tanggung jawab Polri kian berat dan kompleks. Namun, dari masa ke masa, Polri membuktikan diri sebagai Ras Tra Sewakot Tama, Abdi Utama Nusa dan Bangsa. Dirikahayu, Kepolisian Republik Indonesia Eduard Lukman